Nah Bella, waktu kamu kecil tuh, kamu sukanya lagu apa? Wah, banyak lagu yang saya suka waktu kecil, Peter. Ini salah satunya ada lagunya Susan, terus ada juga lagunya Puput Melati, yang satu ditambah satu, ya itu. Sama dengan dua. Memang tuh, 20 tahun lalu itu memang pilihan lagu anak itu relatif banyak. Ada yang solo, ada yang grup, ada kompilasinya. Bahkan juga banyak video klipnya juga ya. Video klipnya banyak sekali. Tapi sayangnya sekarang tidak semewah itu, bahkan Indonesia tergolong krisis lagu anak. Itu dia, nah ini tidak banyak lagu pilihan untuk anak-anak, membuat anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak menyukai lagu-lagu untuk orang dewasa. Nah hal ini bukannya tidak ada dampak negatifnya. Betul sekali, dan fenomena ini kami kemas dalam agenda KASnet 5. Dalam masa tumbuh kembangnya, anak-anak mudah mendapatkan pemahaman dari sekitarnya. Nah, musik sebagai sarana pemahaman yang universal menjadi salah satu alternatifnya. Kira-kira apa ya musik favorit anak-anak zaman sekarang? Kira-kira apa ya? Musik memiliki kontribusi positif bagi proses tumbuh kembang anak. Namun, lagu pertemakan cinta yang dibawakan penyanyi dewasa kini justru banyak jadi pilihan anak-anak untuk dinikmati dan dinyanyikan kembali. Bukan tidak ada efeknya. Melafalkan kata-kata atau lirik lagu dewasa dalam jangka panjang akan menjadi konsep abstrak dalam benak anak. Dampaknya, anak-anak bisa terlalu dinik berkata atau berperilaku seperti yang terkandung dalam lirik lagu. Bijak untuk orang tua memberi perhatikan khusus akan hal ini. Jadi nilai-nilai moralnya tetap kita bawa ketika kita menerangkan makna lagu tersebut gitu. Jadi tidak hanya kita membiarkan anak mendengarkan lalu menelannya mentah-mentah, terus kita tidak bisa juga membiarkan main stop ini gak usah, gak boleh didengarkan anak-anak tanpa penjelasan apapun gitu. Jadi menurut saya ada baiknya anak juga mengerti kenapa sih dia tidak boleh mendengarkan lagu tertentu gitu. Kenapa sih lagu ini dianggap tidak kurang baik untuk mereka gitu. Dan yang penting lagi kita bisa alihkan ke lagu yang lain yang mungkin lebih netral, yang mungkin lebih anak-anak juga. Indonesia memang tengah krisis musik anak. Kondisi ini jauh berbeda dengan ketersediaan album anak-anak 10 hingga 15 tahun lalu misalnya. Industri musik anak menurun perlahan, terbukti dengan gugurnya label musik yang menaungi lagu-lagu anak. Situasi ini terjadi karena sejumlah alasan. Kalau 15 tahun itu berarti era kejayaan beberapa penyanyi sebelum ini adalah satu yang paling fenomenal adalah Syerina. Syerina waktu itu muncul dengan orkestra itu banyak orang yang tidak yakin bahwa musik anak-anak dan orkestra itu bisa laku di pasar. Tapi referensi Bang Elva maupun yang menggarap Tasya, dalam hal ini Mbak Dian HP itu sama. Itu adalah sound of music. Sound of music itu adalah musik yang ada unsur anak-anaknya, lirik-liriknya edukatif dan indah karena orkestrasi. Padahal musik mengajarkan anak tentang menghargai keindahan melalui irama. Ketukan dalam musik berfungsi sebagai penyemangat bagi anak untuk mempelajari suatu hal. Sinkronisasi instrumen, nada dan suara juga berpengaruh pada kecerdasan. Anak yang terbiasa mendengarkan musik memiliki kecerdasan emosional dan inteligensi yang berkembang lebih baik dibandingkan yang tidak. Menyikapi kondisi ini, orang tua bisa pilih sejumlah alternatif. Langkah Eva Kristanti misalnya. Ia sampaikan nilai positif musik dengan rutin menonton dan menyanyikan lagu-lagu anak bersama buah hatinya. Terus Mbak, ini kan tadi Mbak memutarkan lagu-lagu video klip anak-anak yang lama ya. Kenapa sih Mbak nggak memilih atau memutarkan lagu-lagu yang baru? Ya, saya kenapa lebih memilih lagu lama? Karena sebetulnya lagu-lagu lama itu dari mulai liriknya, terus alunan lagunya, nadanya, itu saya lebih suka dan lebih mudah diingat. Kalau lagu baru juga kurang mendidih kalau menurut saya. Jadi saya lebih tetap ingatkan mereka untuk ada lagu-lagu yang lama dan itu lebih enak. Ya, meliterasi media bisa dilakukan dari lingkup keluarga, agar anak-anak tidak terpengaruh konten lagu-lagu dewasa. Teknologi bisa menjadi salah satu alternatifnya. Dias Bela, Robieka Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!